Jumlah penderita diabetes dunia sudah mencapai 422 juta orang pada 2014. Untuk masalah kesehatan sendiri saya memang sangat kelas karena aku butuh pengambilan dendam dan saya itu sangat trauma akan penyelidikan. Terus kenapa kita tidak buat saja alternatif lain yaitu pakai saliva. Ya cobalah saya mencari badan dan penelitian yang menghubungi data semua. Dan tetap pelan dengan penelitian anti-indisi yang memenangkupus dan sper tahun 2015. Nah karena di era sekarang semua semua teknologi maka kami membuat aplikasinya sehingga proses pendeteksian ini dapat dilakukan dengan mudah. Oleh karenanya kami membuat inovasi penelitian yang berjudul Pendeteksikan dari serati protein salifah pada pasien DMT2 dalam penelitian komplikatif berbasis spesional. Pembuatan silvibroin diawali dengan degumin, membuang masterium dikundi menjadi beraturan kecil sebanyak 2,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam panas dan steel. Selanjutnya diisi satu liter larutan literim karbonat atau ke dalam buah molar. Setelah didapatkan serat silvibroin, selanjutnya diangkat, dibilas, diperas, dan dianggunginkan semalaman dibawah kibas red grey. Tahap disolusi dengan memasukkan silvibroin ke dalam grassbacker dan ditambahkan larutan literim bromidesman komatika molar yang akan dilaratkan di oven pada suhu 60 degrees Celsius selama 4 jam. Tahap dialisis menggunakan fisking tuping selama 2 hari dengan bergantian air setiap 6 jam. Selanjutnya larutan yang telah dialisis kemudian disentrifikasi selama 45 menit sebanyak 2 kali pada 4000 RPM. CFSRI berdesain memiliki empat lengan yang berfungsi untuk mengalirkan reagen ke detection area. Kemudian masing-masing lengan memiliki loss spot tersendiri di mana loss spot 2-5 ditambahkan safety point, guna meningkat reagen dan meslekitas bulu. Loss spot 1 ditetaskan channel, loss spot 2 ditetaskan antibody sepulir IGBHRP, loss spot 3 ditetaskan tendus subserat dan semuanya akan bereaksi pada detection area. Serta dihentikan oleh stop solution pada loss spot 4 sehingga terjadi perubahan warna. Jika semakin bakat warnanya, maka semakin tinggi kadar CRP sampel. Pengematan SEM safety point. Satu, safety point yang belum diberikan perlakuan memiliki ukuran dan bentuk normal berdiameter 8-9 mikrometer. Dua, safety point yang sudah diberikan perlakuan berbentuk bulat atau tidak beraturan seperti pada point B sampai E. Pada saliva terdapat glikoprotein yang disebut asansialat yang digunakan sebagai new marker komplikasi diabetes, di mana pada grafik ditunjukkan bahwa rasio kadar asansialat antara DM banding non-DM adalah 1 banding 4. Berdasarkan penelajiannya Rizal, menyatakan bahwa terjadinya peningkatan kadar CRP pada operator DM type 2 disebabkan oleh respon inflamasi yang timbul akibat komplikasi 2DM. Berikut adalah prototype aplikasi kami. Tampilan awal adalah sign-in dan login. Setelah itu pengguna diarahkan ke menu utama yang memiliki beberapa fitur, yaitu scan, profil, tahu lebih, dan rewrite medis. Fitur pertama adalah scan CRP strip, di mana ditunjukkan bahwa kadar CRP pasien tinggi atau normal dengan disertai penjelasan dan langkah yang harus dilakukan pasien. Fitur berikutnya adalah rewrite medis, pengguna bisa mengecek kembali visual CRP sebelumnya. Fitur tahu lebih adalah penjelasan mengenai DM. Terakhir fitur tentang kami adalah profil peneliti dan proyek penelitian. Penelitian ini kami yakin sangat bermanfaat bagi masyarakat dan apalagi berkembang di masa yang akan datang. Kami juga akan tetap melanjutkan penelitian ini ke putas. Tentang kami kepada masyarakat tidak akan di sini saja. Maka kami sangat mengharapkan banyak ilmu dari berbagai pihak, Berbagai disini untuk kepermanfaatan dan penelitian kami.